Anggap pelecehan yang dialami Putri Candrawati sekedar keterangan dusta, jaksa sebut istri Verdi Sambo, paksakan motif pelecehan. Jaksa penuntut umum menyebut bahwa penasehat hukum dari kubu Putri Candrawati menginginkan adanya motif pemerkosaan terhadap lainnya dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Nofriansa Yusua Huta Barat. Hal ini disampaikan Jaksa saat membacakan replik untuk merespon nota pembelaan alias pleidoi terdakwa Putri Candrawati yang digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Senin 30 Januari 2023. Menurut Jaksa, pembelaan dari kubu Putri Candrawati yang disampaikan oleh penasehat hukumnya pada pokoknya menggambarkan sisi kehidupan harmonis putri dengan seluruh keluarga besarnya, termasuk para ajudan dan asisten rumah tangga di keluarganya. Jaksa menilai bahwa pleidoi tim penasehat hukum dari kubu Putri Candrawati itu keliru alias tidak benar. Lantaran mereka seperti menghandaki adanya motif pemerkosaan yang dilakukan Brigadir Yusua terhadap Putri Candrawati. Terlihat tim penasehat hukum terdakwa Putri Candrawati terkesan memaksakan keinginannya agar penuntut umum menyalami pembuktian motif dalam perkara ini sehingga benar-benar terbangun pelecehan atau pemerkosaan, ungkap Jaksa penuntut umum. Padahal menurut Jaksa, selama proses persidangan ini berlangsung, tak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa Ibu Putri dilecehkan oleh Brigadir Yusua. Sementara sepanjang persidangan ini tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa Putri Candrawati dilecehkan atau diperkosa, sambung ungkapan Jaksa. Menurut Jaksa, jika tim penasehat hukum menghandaki motif pemerkosaan, dari awal persidangan seharusnya sudah mempersiapkan bukti-bukti valid tentang pelecehan dan pemerkosaan yang dialami oleh Putri Candrawati. Akan tetapi tim penasehat hukum yang merasa paling hebat dengan menunjukkan kehebatannya tidak mampu memperlihatkan bukti-bukti tersebut. Tandas ungkapan Jaksa penuntut umum menganggap pembelaan Putri Candrawati tidak benar. Jaksa menilai bahwa tim penasehat hukum dari kubu Putri Candrawati hanya bermain dengan akal pikirannya agar mencari simpatik masyarakat. Menurutnya, simpatik masyarakat itu dapat diperoleh dengan mudah jika Putri mampu berkata jujur di hadapan persidangan. Bahkan selama persidangan, menurut Jaksa, Putri mempertahankan kebohongannya yang didukung oleh tim penasehat hukum untuk tetap tak berkata jujur agar perkara pembunuhan ini tak terbukti. Pembunuhan terhadap Brigadir Yosua sama-sama kita ketahui terjadi pada hari Jumat 8 Juli 2022 yang bertKP-kan di rumah dinas Ferdi Sambo nomor 46 yang terletak di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Richard Eliezer dan Sambo disebut sebagai pelaku utama pembunuhan Brigadir Yosua. Latar belakang pembunuhan diklaim Ferdi Sambo karena Putri telah dilecehkan Brigadir Yosua saat berada di Magelang. Dalam surat tuntutan, Jaksa menyatakan dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri tidak cukup alat bukti. Putri Candrawati sendiri dituntut dengan hukuman pidana 8 tahun penjara lantaran dinilai terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Putri dianggap terbukti melanggar Pasal 340 Subsider Pasal 338 Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam perkara ini, Putri didakwa bersama 4 orang lainnya yaitu Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf, Beradae, dan Riki Rizal. Ferdi Sambo dituntut hukum penjara selama seumur hidup. Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal dituntut 8 tahun penjara. Sementara Beradae dituntut 12 tahun penjara lantaran dinilai terbukti melakukan penembakan. Nah, setelah mendengar pernyataan tersebut, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar dan nantikan update-an video kami selanjutnya.